Tim Satuan Reskrim Polresika kembali membongkar dan mengungkap jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal di Kabupaten Sika, Jumat 1 November 2024 malam. Pengungkapan jaringan TPPO di Sika berkat informasi dari warga yang masuk ke Polresika. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan 30 orang tenaga kerja yang menjadi korban TPPO. Selain itu, ada satu perekrut berinisial MHDS yang ikut diamankan di Pelabuhan Lorenz Saimau Mere. Para korban saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Reskrim Polresika termasuk perekrut. Diduga 30 orang yang merupakan warga Kabupaten Sika berangkat tanpa dilengkapi dokumen. Mereka rencananya akan bekerja di Kalimantan tanpa mengantongi surat izin dan dokumen tenaga kerja. Terkait hal ini, Kapol Resika, AKBP Hardi dinata melalui Wakapol Resika, Kompol Novi Posu, ketika ditemui Tribun Flores membenarkan adanya operasi pengungkapan jaringan TPPO di Sika. Ia menjelaskan, 30 orang tersebut hendak diberangkatkan tanpa mengantongi dokumen yang lengkap. Satu perekrut yang turut diamankan polisi berinisial MHDS juga diduga tidak memiliki dokumen atau mengantongi izin resmi sebagai perekrut tenaga kerja legal. Adapun 30 orang korban TPPO itu merupakan warga Kabupaten Sika. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat, ke-30 orang tersebut dibawa oleh MHDS dan akan diberangkatkan ke Provinsi Kalimantan Tengah. MHDS dan 30 orang hendak berangkat ke Kalimantan Tengah menumpang kapal laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!